Oke, anggap saja kita buat dia tabrakan sama bintang lain Oh, stars ya Oke, sesama matahari kita tabrakan Oh, ya, meletak ya Nah, ya, keren ya Ini ya kalau sama-sama matahari ketemu Dia pasti tabrakan dan akhirnya terjadi supernova Ya, supernova itu Kayak ginilah bentuk supernova Ya, tapi disini untuk ledakan kayak gini Ini banyak banget yang mau aku jelasin ya Dari awal dulu aja ya Jadi kalau misalnya matahari meledak Dan kita sempat melihat ledakannya Ya, itu sebenarnya ledakan 8 menit yang lalu Ya, jadi Yo, teman-teman, baik lagi dari IC Gamespot Gaming Channel Ultrawide Pertama dan salah satunya di Indonesia Oke, keren Kali ini kita akan bermain Universe Sandbox 2 Oke, disini memang game lama Ya, game yang sangat lama Tapi, ya, hanya beberapa orang yang main game ini Dan beberapa orang juga yang suka Tapi Menurut aku sih Teman-teman nggak bakal rugi kalau nonton video kita kali ini Kenapa? Karena disini Aku bakal jelasin sedikit ya Sedikit yang aku tahu Tentang Apa? Tata surya kita Ya, alam semesta kita Karena aku bukan orang astronom Bukan Yang mendalami tentang Perbintangan Tapi aku karena suka Jadi aku ada yang tahu sedikit lah Ya Jadi kita berbagi ilmu disini Oke Yang seperti teman-teman lihat sekarang Ini adalah Ya, Galaxy Bima Sakti ya Milky Way Kalau dalam bahasa Inggrisnya ya Oke Nah Di tengah-tengahnya Ini teman-teman tahu ya Oke, Sun Sun disini adalah matahari Oke, jadi game ini Simulasi Semua Hampir ya Mungkin kalau menutup sih Hampir semua Komponen objek Di alam semestanya Ada semua Ya Oke Kita jelasin dulu Dari yang paling muda ya Tadi Ini matahari Dan yang paling dekat sama matahari Itu adalah Oke, ini yang bergerak ya Merkurius Nah, teman-teman boleh lihat Di pojok bawah kiri Nah, kenapa dia putaran cepat? Itu karena Disini kita buat 14 hari per detik Ya Jadi disini Kalau misalnya 1 detik Di dunia kita yang asli Itu 14 detik di game ini Kita bisa Kurangin Ya Nah, dia pergerakannya lambat Ya Atau dipercepat Ya Atau kita buat normal Bisa juga ya Sama kayak kita 1 detik per 1 detik Misalnya Nah, cuman ya Karena 1 detik per 1 detik Itu terlalu lambat Lambat Itu pelan maksudnya ya Jadi itu Kayak gak kelihatan Perbedaannya Nah Menit per detik aja Bumi kayak gak ada Perputaran ya Sebenarnya dia ada putaran Jadi kita buat agak Jadi percepat Oke Jam per detik Day per detik Oke Sama ya kayak tadi ya Yang terlalu cepat lah Tapi ya Oke Kita lihat disini Ya, kita kembali ke tengah Ini matahari Ini yang Merkurius Ya Merkurius paling dekat Ini Venus Yang kedua Dan yang ketiga Itu bumi Bumi ini berada di zona Zona Hijau ya Kalau kita sebutnya Tetapi ada istilah lain ya Aku lupa Istilahnya apa Boleh nanti cari di google Di zona ini Kita aman Ya, kenapa? Karena tidak terlalu dekat dengan matahari Tidak terlalu panas Ya, dan tidak terlalu jauh Tidak terlalu dingin Seperti di Mars Ya, Mars itu dingin Ya, jadi kalau Yang aku tahu juga Kalau kita mau tinggal di Mars Itu Harus Ada namanya Global warming Kenapa? Kayak gitu Ya, kalau di bumi Kita menghindari Namanya global warming Tapi kalau di Mars Kita lihat Ya Di Mars ini Dia Oke, kita perlambat Di Mars ini Dia Malah ada kedinginan Jadi harus ada global warming Baru bisa dia Suhunya normal Naik suhunya Itu yang aku tahu Ya Jadi para ilmuwan Ingin menembakkan bom nuklir Ke Mars Biar terjadi global warming Ada Karbon dioksida Monoksida Semuanya yang Bisa memperangkap Panas dari matahari Yang bisa membuat Es di kutub Mars Itu mencair Jadi Ya, kalau kalian lihat Ya, ini es ya Teman-teman ya Jadi simulasi Walaupun game ini Hanya game Tapi dia Buat Sedemikian rupa Mirip Ya Jadi, nah Di bawah Tidak ada Tapi di kutub utaranya Ada es Ya Jadi tujuan Dari ilmuwan Apa Menciptakan global warming Biar Mars layak Uni Ya Kalau di es Yang disini Mencair Dia bakal Memenuhi air Disini Ya Jadi kayak di bumi lah Intinya kayak gitu Karena suhu di Mars Itu terlalu dingin Ya Oke Kita lanjut Kita dari yang sederhana Dulu ya teman-teman Nanti kita bahas Ke galaksi berikutnya Oke Mundur terus Aku cukup lagi Yang terlalu lambat ya Yang gak enak Lihatnya gak bergerak ya Oke Disini ada Sabuk Orion ya Sabuk Orion namanya ya Orion Belt ya Kalau gak salah ya Ya ini batu-batuan Banyak ya Komet ya Ilmuwan dulu Mengatakan Kita gak mungkin Keluar dari Sabuk ini ya Nah jadi Ternyata bisa ya Walaupun Banyak batu-batuan Disini Tapi ada Vesta Ada Seres Ya Ini banyaknya lagi ya Sebenernya ya Cuman gak Ditulis namanya ya Tapi sebenernya kita bisa lewat ya Karena luas Sebenernya Galaksi kita Alhamdulillah galaksi Tata surya kita tuh luas Oke berikutnya Langsung aja Ya ini planet terbesar Ya itu Jupiter Ya Jupiter kita lihat Kalau kita pelanin Ya disini ada bintik Ya Nah bintik ini Ya Ini bintik yang paling unik Ya di planet Jupiter Ini sebenernya badai Ya jadi dia sebenernya ada badai Yang bener-bener besar Sampai Ya bumi kita Apanya ya Seukuran kecil lah Seginilah Ya Gak sebesar bintik ini malah Ya tapi Menurut penelitian Sampai dari awal Sampai akhir Sekarang Bintik ini mengecil Jadi padainya itu mengecil sebenarnya Oke lanjut Ya ini planet gas ya Bukan planet padat Oke lanjut berikutnya Itu ada Jupiter Ada Sartunus Oh ya Oke Sartunus ini cukup menarik ya Oke disini tanpa ring Ya Dibuat tanpa ring Sebenernya bisa kita buat Ada ringnya sih Nanti ya Oke ini Sartunus Ya Ini planet yang paling cantik menurut aku Lanjut Kita cepatnya dikit Ya Biar enak ya Lihatnya ya Ada Uranus Uranus Ini arah rotasinya berbeda sendiri Ya Ya Teman-teman lihat ya Ya putarannya bukan Kiri ke kanan atau kanan ke kiri Tapi dia atas ke bawah Jadi Uranus sendiri yang punya Putaran rotasinya itu berbeda sendiri Lihat ya Oke Bagus sekali ya Oke Uranus disana Ada Neptunus Oke Neptun Oke Dalam mitologi Yunani ini air ya Planet air Dan yang terakhir ada Pluto ya Mana Pluto Pluto ini agak kecil ya soalnya Gak keliatan disini ya Oh ini Pluto Ya Pluto Perlu teman-teman ketahui Dulu Pluto Gak dianggap planet Awal pertama kali dianggap planet Ya dianggap planet Oke Tapi tahun 2012 Tengah lah 2001 Gak tau 2012 2009 Pluto itu gak dianggap lagi jadi planet Dan sekarang itu dianggap lagi menjadi planet Masih dalam wacana Tapi dia mau dianggap kembali menjadi sebuah planet Kenapa? Yang aku tau karena Pluto itu Sebelumnya Dipatalkan menjadi planet Itu karena Pluto ini Bentuknya terlalu kecil Bahkan lebih kecil dari bulan kita Bayangin Bulan kita lebih Besar Kemanding sebuah planet Yaitu Pluto Ya Nah Terus Karena ukurannya kecil Terus orbitnya terlalu jauh Ya Ini lihat Jauh banget Ya Jadi dia gak dianggap planet Tapi waktu sekarang Dianggap planet Kenapa? Karena dalam wacananya tersebut Pluto itu Dianggap planet Karena dia bisa Mengorbit Membersihkan jalur orbitnya sendiri Ya Teman-teman lihat Dia gak terpengaruh dengan Komet-komet Atau Meteor Di deketnya ya Batu-batuan Antariksa Dia bisa membersihkan orbitnya sendiri Itu Bentuknya bulat sempurna Walaupun ukurannya kecil Tetap dianggap Bisa dianggap menjadi Sebuah planet Ya Oke Ini matahari Kita balik ke tengah Oke Wow Ya nice Ya teman-teman Boleh lihat Di sini matahari Matahari di sini Butuh waktu Oke Year per second Ini terlalu cepat Day per second Oke Matahari butuh waktu Sekitar Delapan menit Ya delapan menit Kalau masalah ya Delapan menit untuk sampai ke Bumi Apanya itu Cahayanya Jadi cahaya Dari matahari Itu membutuhkan waktu Sekitar delapan menit Ya Jadi apa yang kita lihat Dari matahari Sekarang Itu sebenarnya Matahari Jaman Dulu Ya Jaman Delapan menit Sebelumnya Jadi apa yang kita lihat Itu gak real langsung ya Jadi Matahari yang kita lihat Bukanlah matahari yang Sekarang Bukan yang bener-bener Sekarang Tapi adalah matahari Yang kita lihat dari bumi ini Adalah matahari Delapan menit yang lalu Kenapa Karena Cahaya matahari Butuh waktu delapan menit Untuk sampai ke Bumi kita Ya itu Jadi kalau misalnya Andai kata Matahari ini meledak Ya Dari matahari meledak Kita buat Bisa sebenarnya buat meledak Apa ya Kita letakkan satu Oh Ini bintang yang lain ya Oke Anggap saja kita buat Dia tabrakan sama bintang lain Oh Stars ya Oke Sesama matahari Kita tabrakan Oh Ya Meledak ya Nah Ya Keren ya Ini ya Kalau matahari Sama-sama matahari Ketemu Dia pasti tabrakan Dan akhirnya terjadi Supernova Ya Supernova tuh Kayak ginilah bentuk Supernova Ya Tapi disini Untuk ledakan Kayak gini Ini banyak banget Yang mau penjelasin ya Dari awal dulu aja ya Jadi kalau misalnya Matahari meledak Dan kita sempat Melihat ledakannya Ya Itu sebenarnya Ledakan 8 menit yang lalu Ya Jadi Matahari Misalnya dia meledak Kita gak tau Selama 8 menit Baru kita sadar Karena kenapa Karena cahayanya Baru sampai ke kita Baru sampai ke Matan kita Ya Gitu Nah Ledakan ini Bisa aku jelasin juga Sedikit Tapi sebenarnya Di episode berikutnya aja ya Ini adalah Namanya Supernova Ini kalau kita bisa sebut Sebagai nebula Ya Crab nebula Untuk yang gambar disini Crab nebula itu Nebula Apa Crab itu Kepiting ya Kepiting Jadi bentuknya Seperti gepiting Ya Entah dari mana Mungkin ini ya Miripnya kaki-kakinya ya Jadi Banyak sekali nebula Di alam semesta ini Itu hasil dari Ledakan Sebuah bintang Ya Teman-teman harus tau Disini Bintang itu Sebenarnya Bukan hanya bintang Bentuk bintang Kayak gitu ya Banyak yang salah Anak-anak Anak-anak juga Banyak yang gak tau Masih kecil ya Bintang Oh buat bintang Kayak gitu Sebenarnya bintang itu Adalah matahari juga Teman-teman bisa lihat Disini ada Sun Proxima Centauri Berenet Star Sirius Sirius B Proxion Altair Albol Regal Ini semuanya bintang Jadi semua bintang ini Kalau kita letakkan Kayak gini Ya Regulus Spica Misalnya Kalau kita letakkan Ada Acturus Nah Stop dulu Nah Ini ya Jadi kalau kita Zoom Sebenarnya itu adalah Sama seperti Matahari kita Sebenarnya Ini aku juga dulu Masih kecil Gak tau Aku baca-baca Akhirnya aku tau Ini sebenarnya Sama dengan matahari kita Cuma kalau kita Zoom out Dia bentuknya Titik-titik Yang namanya Kita sebut bintang Jadi teman-teman harus tau Mungkin ada beberapa yang gak tau Kalau ini udah tau ya Gak apa-apa ya Sebenarnya Bintang itu Matahari Jadi kalau Pada malam hari Teman-teman Melihat ke atas Kemalam Dan teman-teman Melihat banyak sekali Bintang Itu sebenarnya Semuanya adalah Matahari Tapi bukan Matahari Sun Yang punya kita Matahari disini Sebenarnya macem-macem Ada namanya semua Ada Sun Ada Proxima Ada Bernat Ada Spica Arturus Vega Dene Polaris Vevechanis Majoris Ini yang terbesar ya Itu Ya Dan bintang itu Masing-masing bintang Ada planetnya masing-masing Jadi sebenarnya Kita balik ke Tata surya kita Ya Jadi sebenarnya Setiap bintang itu Seperti Sun disini Itu dia Kayak kita Sun Sun ini termasuk bintang Yang berumur Empat setengah Milyar ya Kalau gak salah ya Teman-teman Mohon maaf Kalau aku saat yang salah Itu umurnya masih Termasuk bintang muda Ya Young Stars Jadi bintang muda Bintang yang kecil Ya Dan bintang Sekelas matahari Ini pun Ya Yang kita anggap kecil Itu sebenarnya Ukurannya lumayan besar ya Kita lihat Kita bandingkan dengan bumi kita Nah ini kita bumi Kita perdekat Oh Teman-teman lihat Bisa lihat Ya Bumi kita Kalau diletakkan disini Disini ya Langsung hangus ya Lihat Warnanya merah Ya Jadi ini perbandingan Antara bumi sama matahari Ya Bahkan planet terbesar kita Jupiter pun Masih kalah jauh Dengan ukuran matahari kita Oke Ini kalau Kondisi kenapa merah Karena kita letakin Perdekatan dengan matahari Tapi kalau kita Benar-benar letak Ini meletak Mesti Ya Boleh kita coba ya Oke Langsung Ya Itu Teman-teman lihat Ada tadi bintik ya Oke kita letakin lagi Oke Itu ada titik Kita perlambat ya Coba ya Oke teman-teman Oh ini Bintik ini Oh ini bintik Nah ya Mungkin itu matahari Bumi kita letakin tadi Oke langsung putar cepat ya Oke Menekan 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 Oke Meledak Terhisap ya Gimana ya Oh ini Bekas bumi kita tadi Bye bye Hancur semua kita Oke Jadi kenapa tadi putarannya cepat Itu karena kita mendekati matahari Kita tertarik oleh gravitasi matahari Yang putakannya ya Sebenarnya Ya kita sebut saja gravitasi Sebenarnya istilah gravitasi itu kurang tepat juga ya Kenapa Nanti kita bahas di episode berikutnya Ya Jadi dia gak langsung kesedot Dia putar dulu Dan akhirnya Kesedot Ya Gitu Nah Yang tadi aku mau jelasin Sebenarnya matahari kita itu kecil Ya Dan aku juga baru tahu Kalau matahari itu Ada yang ukurannya besar Lebih besar berkali-kali Ada yang lebih kecil dari bumi kita Eh dari matahari kita Ada yang lebih besar Kita ambil contoh Proxima Centauri Oke Ini bintang Terdekat Dengan Sun Dengan matahari kita Ya Jadi Tadi kayak yang aku bilang Matahari itu kan ada banyak Ya Nah ini ada matahari satu lagi Yang terdekat Dengan Matahari kita Jaraknya itu sekitar Berapa ya Empat setengah Empat setengah tahun cahaya Nanti kita bahas lagi itu Oke Ini ukurannya lebih kecil Proxima Centauri lebih kecil Ya Ini aku belum Letakin Jadi belum letak Kalau kayak gini ya Jadi ukurannya Lebih segini Jadi matahari kita Lebih besar Ya Oke Nah ada bintang yang Lebih besar Oke contohnya Sirius A Sirius A ini Bintang yang paling Terang Ya Teman-teman Nggak harus pakai Tropong Ngelihatnya Teman-teman butuh Mata yang sehat Ya Mata aja Kita bisa ngelihat Bintang Sirius A Ya Serius Aku nggak bohong Ya serius ya Karena Namanya serius Bintang serius ya Oke Ini di Rasi serius Anjing ya Rasi anjing Tapi teman-teman Nggak perlu tahu Rasi Ya Cukup lihat Bintang yang Paling terang Di malam hari Nah bulannya Aku lupa ya Pertengahan Sirius Berarti Sekitar Akhir tahun ya Sama awal tahun Ya Antara bulan Agustus mungkin ya Sampai April mungkin Ya Kalau ada bintang Yang paling terang Ya Itu Sirius Bintang serius Ini bintang ini Ini bintang paling terang Yang bisa kita lihat Dari mata kita Ya Bukan karena Dia dekat Tapi karena dia Ukurannya lumayan besar Dan posisinya Nggak terlalu jauh Jadi dia terang sekali Bintang paling terang Dilihat dari malam Dari bumi ya Oke Itu ada serius B Ya Bintang juga Dan ada bintang Aduh Ketutup Stars Oke Ada bintang Yang namanya Vega Nah ini Vega Sama Termasuk yang Terang juga Tapi nggak Seterang serius Bisa dilihat Bintang Vega Dia agak ke arah Utara ya Kalau nggak salah ya Jadi dia Nggak bener-bener Di bagian atas Dia agak ke bawah Ya Dan ada Bintang Yang ini Aku suka sekali Ini bintang Nanti aku Nah Ini Betelgeuse Ya Teman-teman Lihat perbandingan Antara Betelgeuse Sama Matahari Yang kecil itu Matahari kita ya Tengah itu ya Dan yang aku Pegang ini Ini adalah Betelgeuse The Red Giant Stars Ya Teman-teman Lihat Kalau aku letakin Bintang ini Ke Bagian Matahari Ya Semua Hancur Ya Semua kesedot Bumi Kesedot Jadi Apa Garis Orbit Bumi Itu ketelan Ya Termasuk juga Mars Yang nggak ketelan Di sini Jupiter Ya Dari Jupiter Itu nggak ketelan Ya Jadi Jupiter aman Ya Tapi dia terbakar Ya Ini bentar lagi terbakar Sudah-sudah merah Ya Jadi ukurannya Teman-teman lihat Oh my god Bener-bener besar Ini Betelgeuse Oke Ada Explosion Di sini Ini ledakan Dari Nikita ya Matahari kita Tadi ya Jadi terakumulasi Baru meledak Oke Kita Bek dulu Jangan Ini belum sampai sejauh itu Ya Jadi kalau Kayak tadi Betelgeuse Itu The Red Giant Stars Ini Ini teman-teman juga bisa lihat Secara langsung Tanpa Perlu pakai teropong Aku juga ada hasil fotonya Ya Nanti aku Tunjukin hasil foto aku Betelgeuse Itu di rasi Orion Itu keren sekali Bintangnya warna merah Ya Jadi teman-teman bisa melihat Bintang Betelgeuse secara langsung Kenapa? Karena walaupun jaraknya cukup jauh Ya Tapi karena ukurannya besar Maka Tetap Kelihatan secara jelas Tanpa perlu teropong Oke Dan bintang yang paling besar Yang baru kita ketahui Itu sebenarnya ada Chinese Majoris Ada satu lagi Uyis Kuti Sebenarnya Ini belum update Ya Itu lebih besar lagi Dari Chinese Majoris Tapi untuk Beberapa tahun yang lalu VY Chinese Majoris Ini bintang terbesar Yang Baru kita ketahui Ya Jadi ukurannya Beda jauh dengan Betelgeuse Tapi dia lebih besar Ya Teman-teman bisa lihatnya bedanya ya Ini Betelgeuse Chinese Majoris Ya Kalau kita letakkan Oke Orbit Jupiter Katalan Eh Bintang planet-planet Kayak Pluto Itu Juga gak bisa layak Muni Gak layak muni lagi Walaupun Beku Ya Kalau kita letakin bintang Sekelas Chinese Majoris Pasti langsung panas Ya Planet itu gak layak muni lagi Oke Nah Disini Kumpulan Bintang Kita anggap aja Ini ada banyak sekali bintang Ada Rigel Rigel juga keliatan ya Di langit Oke Ada Vega Oke Ada Sirius Teman-teman Kalau misalnya mau lihat Foto-foto Bintang aku Ikut Follow Instagram aku aja Karena di Instagram aku Banyak Ya Dia pake Ada manual setting Untuk Kamera handphone aja sih Aku pake Gak pake DSLR Ya Jadi bisa langsung dapet Bintang-bintang Yang kayak Sirius Betelgeuse Ya Chinese Majoris Enggak Vega Itu dapet semua Rigel Ya Proxima Kemarin pernah dapet Cuman aku lupa posisinya Nah Kumpulan bintang Ini banyak sekali Ya Oke Oke Sorry Terjadi explosion Misalnya ini Gak terjadi explosion ya Bintang banyak sekali Dan itu berkumpul Dan jadilah satu yang namanya Kumpulan bintang ya Semua bintang Itu adalah Galaksi Oke Ini Ya Oke teman-teman Mungkin agak bingung Galaksi ini apa Aku jelasin dikit Nanti next episode Aku jelasin lebih dalam lagi Disini teman-teman bisa lihat Partikel putih-putih ya Banyak Oke Ya bisa lihat ya Ini aku zoom Ini Oke Ini Sun, Nova, Raymond Oke Ini matahari kita Oke Kita zoom out Zoom out Zoom out Zoom out Zoom out lagi Oke Bergerak Nah Kecil-kecil bintang Eh Putih-putih ini Yang terang-terangnya Ini sebenarnya semuanya bintang Ya Bintang itu Matahari yang berbeda dari kita ya Jadi sebanyak ini Ini Keliatannya aja ya Dekat ya Sebenarnya ini jaraknya jauh benar Antara satu titik ke titik yang lain Misalnya titik ini ke titik ini Itu jaraknya jauh sekali sebenarnya Jauh sekali Dan kumpulan semua bintang ini Banyak sekali Jumlahnya Jutaan Ya Milyaran Oke Dan berkumpul menjadi satu Disebut dengan Ya Milky Way Galaxy Bima Sakti Oh iya Lagunya mendukung banget ya Oke Jadi Ini galaksi Bima Sakti Di tengahnya ada Black hole Tuh disini ya Black hole itu ada Lubang hitam Ya Lubang hitam disini Ya Inilah yang menyebabkan Semua bintang itu Berakumasi menjadi Satu titik Satu posisi Kayak gini Spiral Ya Galaksi Spiral Ya Ini disebut dengan Galaksi Bima Sakti Keren banget ya Teman-teman Ya Ngetahuan apa sih Nggak terlalu banyak Ya Tebing Ya Dasar-dasar aja Mungkin kita menggunakan Terhibur ya Oke Wow Nah Dah Galaksi Bima Sakti Ini tengahnya Warnanya Lebih terang Kenapa Karena Bintang Lebih banyak Karangkulasi di tengah Karena Bintang kita ada di pinggir Tiap dimulasi lagi Dan Kita bisa melihat Bima Sakti Galaksi Bima Sakti Pakai terompong Nggak Pakai kamera aja Bisa sebenarnya Oke Nanti Nanti aku jelasin Lebih detail lagi Ya Bagaimana cara-caranya Dan Sebenarnya ini masih luas banget Aku mau jelasin Satu persatu Ya Yang aku tahu Ya Yang aku nggak tahu Nanti aku cari-cari lagi Di google Ya Biar kita sama-sama Tau lah Ya Oke teman-teman Jangan lupa klik tombol like Subscribe Dan juga komen Kalau misalnya Untuk video kali ini Teman-teman Ada yang mau ditanyakan Aku sebisa mungkin Aku bakal jawab Ya Yang aku tahu Kalau aku nggak tahu pun Aku cari di google Pasti Karena pengetahuan Aku juga masih Sangat dangkal Ya Oke teman-teman Kalau suka Yang suka like Ngulang lagi Kata-kata itu Oke Sampai jumpa Di episode Berikutnya Di Sense Universe Sense Box Universe Sense Box 2 Bye-bye Sampai jumpa